yo kembali lagi bersama Hai B di sini kali ini kita akan memainkan game pencuri simulator Oke let's go teman-teman jadi ini game adalah game di PC ya teman-teman ya termasuk game lawas teman-teman tetapi ini di mobile sangatlah baru teman-teman dan kita di sini akan menjadi pemaling handle teman-teman jadi kita di sini itu disuruh untuk mencari barang-barang atau mencuri dari rumah ke rumah teman-teman Oke dan di video kali ini teman-teman jangan lupa kalian like dulu kalau kalian suka game simulator-simulator seperti ini ya teman-teman ya nantinya heavy akan lanjutin game-game simulator-simulator seperti ini Oke teman-teman kita langsung aja masuk ke dalam gamenya seperti biasa untuk pertama kali pasti kita harus melaksanakan tutorial Oke di sini tutorialnya kita disuruh menghidupkan flashlight Oke atau center ya kita di sini so you are back katanya jadi kita tuh mungkin mungkin sepertinya sama yang di PC ya teman-teman ya kita keluar dari penjara gitu teman-teman Oke kita disuruh mengambil crowbar dan menghancurkan jendela cuy Oke kita hancurin dulu dua wih mantap coy grafiknya GG cuy Oke kita sudah di dalam rumah teman-teman kita disuruh menghidupkan crowbar nya ya dan kita cek sekeliling dulu ya teman-teman ya kita disuruh mengambil barang di rumah ini teman-teman sebentar aku melihat sesuatu di sini ya banyak sekali buku-buku berserakan bertumbuk-tumbuk di sana Oke aku juga melihat lemari di sini teman-teman kita bukain dulu teman-teman siapa di siapa tahu di dalamnya ada sesuatu gitu Oke karena ini tutorial jadi pasti tidak ada penghuni rumahnya dan tidak mungkin gagal ya teman-teman ya jadi kita explore dulu ya karena kita sebagai pencuri yang magang ya atau pencuri amatir kita harus kepo-kepo dulu cuy kita harus tahu lapangannya cuy ya jadi disini ada gitar Oke kita ambil gitarnya dulu cuy Oke kita disuruh kembali sama Vini teman-teman tetapi di sini ada laptop laptop juga aku ambil juga karena ini mungkin mahal teman-teman disini ada drawer lagi kita buka dulu coy Oh kosong ya udah teman-teman kita balik dulu ya menyelesaikan tutorialnya dulu teman-teman Oke kita disuruh keluar lewat pagar yang ada lubangnya teman-teman Oke Oh ini dia lubangnya Oke kita keluar di sini teman-teman lalu kemana lagi wuh ini mobil kita sepertinya ya kita sudah ada mobil sebentar aku mau keliling-keliling dulu di sekitar sini Apakah kotanya ini cuma rumah satu ini aja teman-teman Oh ini tampak depannya seperti ini ada kandang anjing juga disana ya Oke iya sepertinya ini karena tutorial ya jadi semuanya di tembok tembok tinggi judul di beton semua cuy Oke Oke kita kembali cuy left to the city Oke kita disuruh head out teman-teman atau kembali ke markas ya teman-teman ya Oh untuk jalaninnya juga gampang cuy Oke Oke kita sudah sampai rumah teman-teman dan disini kita Oh disuruh apa belajar lockpick teman-teman atau membuka kunci gembok itu lucu kita harus disini kita harus menaikkan dulu apa kayak skill tree gitu kata Vini kita harus meng-unlock dulu skillnya ya pakai ada yang koin itu yang warnanya orang cuy itu kayak mungkin skill point gitu ya Oh ya benar sekali teman-teman kita tap dulu disini kita ikutin arahannya si Vini ya teman-teman ya Nah kita disuruh belajar ini lockpick Oke lockpicking butuhnya 50 poin teman-teman great katanya kita juga bisa sekarang kita sudah bisa membuka gembok yang yang simple gitu teman-teman katanya oke dan kita bisa mencari uang lebih lagi Oke mantap coy kita sudah mulai menjadi pencuri handal belum ini dan kita lihat sekeliling dulu teman-teman Oh ini rumah kita seperti ini Oh di atas itu ada komputernya kata Vini kita disuruh untuk menjual ya teman-teman ya kita ke Black Bay namanya Oke kita jual dulu gitar ntar yang kita ambil teman-teman karena tutorialnya suruh menjual ini ya wih mantap dapat 100 dolar lumayan cuy sekarang uangnya bisa untuk membeli perlengkapan lain katanya perlengkapannya di sebelah sini yang gambar obeng ini teman-teman Oke kita disuruh beli lockpick Oke Oh dapat gratis nice dapet lima gratis cuy lumayan cuy Hai terus kita suruh back lagi tersuruh apa lagi nih Vini Hai Oke Hah kenapa Vini tahu ya kalau di rumah itu ada TV kita disuruh kembali lagi ke rumah itu jangan-jangan itu rumahnya Vini untuk latihan kita teman-teman kocak juga ini plotnya ya kalau memang benar itu rumahnya Vini Oke teman-teman kita akan kembali ke rumah itu tadi karena ini masih malam kata Vini kau mungkin bakal terlambat pulang seperti itu tetapi di sini aku mau coba dulu ya teman-teman ya untuk lockpickingnya tuh seperti apa cuy mekanismenya seperti apa kan aku belum tahu ya Oke Oh seperti ini Oh bisa diputar-putar gini lockpicknya Oke terus gimana cuy kita pencet epic coba Oh file Oke kita geser coba Oh tahu aku kalau putarannya ringan berarti kita ke arah yang bener-bener betul kan temen-temen jadi kita harus putar ke arah yang ringan ya temen-temen ya gitu oke berarti udah bisa aku cuy sudah menjadi pencuri handal ini kita kembali lagi ke tempat rumah 101 temen-temen oke berangkat cuy kita mau ambil TV cuy ambil TV pesanannya CV nih katanya suruh ambil ini ya dari Oh ya kan enggak ada orang di sana kita lewat pintu yang sama atau lewat jalan yang sama ya oke kita lewat sini cuy masuk Oke nice kita sudah berhasil masuk teman-teman dan disini kita disuruh membongkar kunci ini ya ya tadi aku sudah latihan teman-teman semoga ini langsung berhasil ya di sini ya Oke aduh gagal cuy bentar-bentar Oke oh dikit lagi turunin mungkin Oke nice sudah sukses teman-teman kita disuruh ambil TV Oke TV nya mungkin ada di sana oke eh eh aduh 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 ini gimana sih kontrolnya agak susah cuy sebentar karena sempit cuy Oh itu TV nya kita buka cek di sini dulu ya karena TV nya ada di sana teman-teman kita cuma disuruh mengambil TV tetapi aku kepel teman-teman kita bisa cek-cek ruangan yang lain teman-teman oke di sini tempat laundry sepertinya ya Nah bener kan kita dapat koin nice wih lumayan coy dapat koin satu dollar wih dibawahnya juga masih ada cuy sama sama ini apa ini ada koin lagi kah nggak bisa diambil tapi tapi kayak cincin temen-temen sebentar sebentar kita mau ambil ini ambil bentar kok nggak bisa diambil cuy Aduh bentar bentar cuy Aduh sabar cuy jadi maling harus sabar cuy kita keluarin dulu sebentar kita deketin aja Aduh kok nggak bisa cuy Hai bentar cuy Aduh nah ini bisa let's go akhirnya kita dapat cincin temen-temen itu TV nya di sana ya kita buka dulu ini obat-obatan Oh ada cincin lagi ternyata let's go mantap coy kita dapat cincin lagi cuy dan sepertinya disini sudah nggak ada lagi ya temen-temen ya tuh kita tutup kita rapiin lagi cuy kita adalah pencuri yang budiman cuy kita perbaiki lagi cuy kita masuk sini nah kita disuruh ambil TV ini yang gede banget ini tapi sebentar cuy Oke ada lockpick lagi temen-temen kita asah dulu skill kita disini Aduh gagal terus bentar bentar nih geser lagi mantap kebuka coy uh let's go aku udah gede ini malingnya ya mungkin sudah ada bakat dari kecil cuy hehehe kocak Oke ini disini ada apa ini kita cek dulu drawernya kita tutup dulu Oke uh dapet satu koin lagi mantap kita cek dulu cuy yah kosong nggak ada apa-apa lagi temen-temen nggak ada apa-apa lagi temen-temen eh sebentar Oh ini ada ada majalah coy majalah ternyata juga laku cuy mantap juga ini majalah Oke karena ini sudah kosong ruangan ini tinggal TV aja aku mau coba cek dulu di sebelah sini Oke karena masih ada dua pintu cuy eh tiga pintu cuy Oke kita masuk ke sini dulu temen-temen ada apa di sini Oke itu ada bunga Woh kita menemukan dompet let's go dan juga dolar disini sama koin mantap wih makin banyak kita nih buruan kita buahnya ini cuy sebentar ini ada lagi Oh ada lagi satu dolar mantap kita cek yang bawah-bawah lagi cuy jangan sampai ketinggalan cuy wah kosong ternyata coba dapat itu ya kita cek lagi yang lain yang lain oke tenang cuy aman kita di sini karena orangnya ini mungkin lagi mudik ya temen-temen ya jadi nggak ada orangnya di sini nah kita masuk di sini yah di kunci coy ternyata coy nggak bisa berarti cuma ada dua pintu yang kita bisa masuk ya Wow ini sepertinya ruang kerja aku melihat berangkas yang nggak bisa dibuka coy karena kita masih pemula sepertinya ya nggak bisa dibuka cuy di sini oke aku menemukan satu koin lagi let's go kita tutup dulu drawernya kita cek yang bawah temen-temen uh mantap kita dapat ipong kita dapat ipong coy ipong let's go wih kosong tapi berarti cuma ada ipong aja ini di sini ini apa ini kasur Oh kalau ditap Oh kita bisa sembunyi di bawah kasur Wah siapa ini yang suka sembunyi-sembunyi di dalam di bawah kasur cuy coba komen di bawah cuy Oke temen-temen sepertinya sudah tidak ada yang bisa diambil lagi kita sekarang saatnya mengambil TV Oke uh gede banget gede banget coy TV nya gede banget sebentar coy ini ini Oke kita keluarin dulu mantap baru kita ikut keluar kita ambil lagi TV nya cuy let's go oke kita keluarin situ terus kita ikut keluar kita ambil lagi TV nya gampang sekali cuy karena ini masih tutorial ya Oke kita masukin ke dalam bagasi mobil let's go terus kata Vini kau tinggal pulang saja Oke kita pulang cuy kita kembali ke rumah lagi untuk menjual hasil buruan ya hasil jarahan cuy kita berhasil mencuri Oke kita kembali head out kembali ke rumah cuy Oke ya kalau di rumah ini kok nggak ada lagunya sepi-sepi gini cuy kenapa cuy Oke kita ke komputer dulu temen-temen kita jual dulu hasilnya tadi ya ada TV dan juga ada laptop tadi aku juga mengambil laptop kan belum aku jual cuy ternyata cuy Oke kita kembali dulu dulu ini masih tutorial katanya ada rentak-rentak itu seperti apa agen mata-mata gitu cuy Oke Hai Oh oh kita disuruh Oh melihat detailnya jadi kayak ada-ada orang yang suka memata-matai rumah itu dulu loh Nah disini kita juga bisa menggunakan jasa mereka cuy nih kita bisa tuh jadi tahu cuy itu di dalam rumah ada isinya apa tuh ada detail-detailnya kan ada tulisannya itu mantap sekali cuy ini game nya cuy Oke kita kembali katanya lalu kita accept ya karena disini kita disuruh mengambil apa itu itu RC car atau mobile remote control ya kita disuruh mengambil dua dua mobile remote control Oke mantap bet mantap Oke kita jual dulu laptopnya yang tadi ya temen-temen ya mantap aku punya 300 dolar let's go Oke teman-teman hmm suruh apa lagi ini Oke kita disuruh Oh disuruh pindah katanya Ayo bergerak do your job katanya Oke oke teman-teman kita disuruh beraksi lagi disini ya tetapi Hai akan aku lanjutkan di next episode teman-teman dan mungkin kalau kalian suka dengan game-game simulator seperti ini silahkan komen di bawah teman-teman dan juga dan juga like video ini Oke jangan lupa di subscribe juga ya teman-teman ya karena aku akan coba melanjutkan game ini kayak seru sekali sini game-game pencuri simulator ini Oke thank you teman-teman yang sudah nonton sampai detik Ini bye 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 bye